Hai selamat siang Andi yang Pak Obi Varel siang Pak menyusul mungkin ya oke hari ini sudah minggu keberapa ini minggu keempat ya enggak terasa ya sudah minggu keempat lagi dan materi kuliah kita masih di bab 2 ini bab ketiga ya bab 0 bab 1 bab 2 kira-kira gitu bab satunya waktu itu ada dua jadi saya sebut yang pertama bab nol aja Oke saya share screen berbagi tayangannya udah tampak sudah Pak Oke baik ini masih sampul yang sama kita sudah membahas beberapa subab di bab 2 ini masih tentang ukuran lebek jadi ya ada tujuh subab dan kuliah sebelumnya kita sudah membahas aljabar sigma himpunan terukur lebek dan hari ini kita akan membahas dua subab 2.4 dan 2.5 jadi nanti ada pembahasan tentang aproksimasi luar dan dalam untuk himpunan terukur lebek dan yang berikutnya adalah sifat-sifat himpunan terukur ada beberapa teorema dan proposisi disitu ada yang disebut proposisi saja ada yang disebut teorema ya jadi kalau ditanya bedanya ya teorema lebih punya nilai-nilai apa ya nilai informasi yang mengejutkan begitu ya begitu kira-kira sih nggak nggak kadang-kadang nggak jelas juga kenapa yang satu disebut proposisi yang lain sebut teorema ya kalau lemak ya biasanya di nyatakan untuk kebutuhan membuktikan pernyataan-pernyataan berikutnya atau yang lainnya gitu ya jadi dia sendiri jadi sifatnya seperti teorema bantu gitu ya Oke kita mulai dengan dua titik empat aproksimasi luar dan dalam untuk himpunan terukur lebek jadi disini pesannya adalah bahwa himpunan terukur tuh dapat diaproksimasi dari luar dan juga dari dalam begitu ya seperti hanya bilangan himpunan terukur juga bisa bisa diaproksimasi gitu ya Nah sebelum sampai ke Hai pernyataan tentang aproksimasi luar dan dalam itu disini ada sifat eksisi saya tidak tahu persis dalam bahasa Indonesia ya jadi saya pakai terjemahan ini pun hanya untuk saat ini aja selanjutnya saya akan sebut sifat eksisi aja tapi saya berikan terjemahannya disini pengguntingan gitu ya kalau di kedokteran tuh eksisi itu kayak buang misalnya operasi membuang usus buntu gitu ya jadi eh membuang tumor begitu ya Nah disini yang dimaksud menurut adalah kalau kita punya himpunan terukur dengan ukuran ukuran luar terhingga dan a adalah himpunan bagian dari b maka kemudian ukuran luar b-a jadi bayangkan b-nya mungkin ini kemudian A-nya di dalamnya gitu nah b-a itu yang diarsir jadi ibaratnya A itu yang digunting gitu atau dibuang gitu ya A dibuang dari B maka ukuran luarnya ya ukuran luar B dikurangi ukuran luar A jadi punya sifat itu gitu ya dan ini berasal dari keterukuran ya jadi kriteria keterukuran kriteria karat Theodori itu jadi ukuran luar B karena A terukur ya jadi A yang terukur maka A itu dapat membelah B tanpa mengurangi ukuran luar gitu ya jadi ukuran luar B itu akan menjadi ukuran luar B iris A tambah ukuran luar B iris A komplement nah tapi B iris A sama dengan A ya jadi ukuran luar B iris A itu sama dengan ukuran luar A kemudian hipotesis ini itu memungkinkan kita mengurangi kedua ruas dengan ukuran luar A begitu jadi sifat eksisi ini sesuatu yang kita buktikan sebetulnya ya hanya tidak dinyatakan sebagai lemah ataupun proposisi sebentar oke nah teorema Hai aproksimasi luar dan dalam itu dinyatakan sebagai berikut saya menuliskan menjadi lima pernyataan di sini yang pertama adalah pernyataan bahwa e terukur mungkin di buku bunyinya tidak seperti ini persis ya jadi e terukurnya ditarik ke atas Hai saya menyajikannya seperti ini seperti diedisi kedua ya jadi kelima pernyataan berikut pertama e terukur kedua untuk setiap Epsilon positif terdapat himpunan buka O yang memuat E sedemikian sehingga ukuran luar O minus E lebih kecil daripada Epsilon kemudian yang ketiga terdapat himpunan G yang memuat E suatu himpunan g-delta dengan ukuran luar gaming app maaf game minus e sama dengan nol Nah apa itu himpunan g-delta di sub-bab terakhir di bab 1 ada definisinya mungkin waktu itu saya hanya mengucapkannya dengan cepat saya tuliskan lagi di sini himpunan g-delta itu adalah hirisan terhitung dari himpunan-himpunan buka dan kemudian ada himpunan F sigma jadi ini istilah ya g-delta ini istilah ya jadi tanda kutip ini frase ini istilah gitu ya jadi bukan nama himpunannya adalah himpunan g-delta bukan tapi istilahnya Hai seperti aljabar sigma gitu ya jadi disitu ada sigma nah itu yang ketiga tadi yang kedua udah ketiga udah lalu yang keempat menyatakan untuk setiap epsilon positif terdapat himpunan tutup F yang termuat di e jadi ini hampiran dari dalam sedemikian sehingga ukuran luar E minus F lebih kecil dari Epsilon dan yang kelima terdapat himpunan a ini suatu himpunan F sigma jadi kalau tadi himpunan g-delta sekarang himpunan F sigma Hai dengan ukuran luar E minus F sama dengan 0 nah catat bahwa yang ketiga tuh tidak menyatakan g-nya persis sama dengan E tidak ya tapi ukuran luar selisihnya tuh bukan selisih ya jadi ia boleh dianggap selisih tapi bukan selisih simetris ya jadi ukuran luar G minus E jadi selisihnya itu G minus E itu sama dengan 0 mungkin saja G tetap memuat titik-titik yang bukan anggota E gitu ya tapi kelebihannya itu tidak berarti kemudian ukuran luarnya lebih besar gitu ya Oke kita akan buktikan ini tapi tidak semuanya jadi saya akan membuktikan tiga yang pertama saja dan sisanya latihan buat anda ya enggak terlalu sulit kalau 12 dan tiga sudah dibuktikan Hai nah ini saya sudah menyiapkan sebagian supaya tidak terlalu banyak waktunya dipakai untuk menulis yang sudah saya tuliskan disini adalah bahwa kita akan membuktikan ekivalensi antara 12 dan tiga dengan skema seperti itu jadi pertama kita akan buktikan bahwa satu mengakibatkan dua mohon di monitor dulu suara saya jelas saya sudah bergabung ya sudah mengikuti dari awal tadi ya oke oke kita akan buktikan satu mengakibatkan dua jadi kita misalkan e terukur itu pernyataan satu dan untuk kasus pertama kita tinjau ini terlebih dahulu nanti yang kedua kita tinjau kasus kalau ukuran luar e tak terhingga ya nah berdasarkan definisi ukuran luar terdapat cover interval buka ya ikat dengan ikat buka maaf ikat buka itu jadi ib karena mau nulis ikat ini ya ikat buka dan ukuran maaf sigma panjang ikat itu ya saya tidak sebut indeksnya indeksnya bolehlah anggap aja tak terhingga kalau ternyata butuh terhingga ya anggap aja yang lainnya interval nah himpunan kosong ya interval kosong ini lebih kecil dari ukuran luar e tambah epsilon kenapa demikian karena ukuran luar e itu adalah infimum ya infimum jadi seperti biasa kalau kita punya infimum ditambah sedikit gitu maka diantara infimum dan infimum tambah epsilon itu ada ada bilangan yang di dalam himpunan yang diambil infimumnya kan gitu ya nah ikat itu interval interval buka maka kita bisa kemudian tinjau impunan O yang sebenarnya gabungan ikat dan ini adalah suatu impunan buka ya nah disini O buka dan kalau kita hitung ukuran luarnya itu akan pakai sifat subaditif terhitung begitu ini akan lebih kecil dari sigma ukuran luar ikat dan ukuran luar ikat itu sama dengan sigma ukuran luar ikat itu sama dengan l ikat jadi ini sama dengan sigma l ikat dan ini tadi lebih kecil lebih kecil dari lebih kecil dari ukuran luar E tambah Epsilon gitu nah menurut sifat eksisi karena E nya terukur jadi salah satu himpunannya terukur maka jadi ini dikurangi ukuran luar E maaf yang mau kita yang mau kita buktikan adalah bahwa ukuran luar O minus E nah lalu sifat eksisi ini sama dengan ukuran luar O dikurangi ukuran luar E dan asumsi ukuran luar E terhingga tadi memungkinkan kedua ruas di ketaksamaan sebelumnya dikurangi ukuran luar E ya dan dikurang dari Epsilon oke kemudian bagaimana kalau ukuran luar E itu tak terhingga nah dalam hal ini kita bisa menuliskan E sebagai gabungan koleksi terhitung dari himpunan terukur Eka yang saling lepas dan kemudian untuk masing-masing K seperti tadi Oh maaf disini ada yang kurang ada yang kurang harus saya harus menulis dengan ukuran Eka masing-masing terhingga kenapa itu bisa seperti itu ada yang tahu Hai kenapa bisa seperti ini tahu enggak caranya mendapatkan Eka tersebut hai 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 Mei tahu Hai ulimpah ini kan bilangan himpunan real ya himpunan di air gitu ya bayangkan ya udah sehingga eh apa namanya mungkin nolnya ikut gitu ya Eka tuh ada dimana yang yang ada di sini sebutlah itu enol yang ada di sini sebutlah itu S1 gitu ya sebetulnya sebetulnya gitu ya tapi eh ini bilangan bulat ya ya nanti di dinomeri ulang lah ya mungkin kalau gitu ini jangan enol gitu ya paham ya ini yang ada di sini saya sebut S1 yang ada di situ saya sebut E2 yang ada di sini saya sebut E3 mungkin saja E1 kosong mungkin saja E2 kosong enggak tahu ya kita tapi pada dasarnya seperti itu gitu ya oke dan itu pasti saling lepas dan masing-masing ukurannya kurang dari satu ya gitu mudahkan paham ini paham ya Nah sekarang untuk tiap K untuk tiap K pilih OK seperti tadi ya aduh ini tulisan saya yang sebelumnya besar-besar gak keruan ya pilih OK yang memuat Eka sedemikian sehingga ukuran luar OK minus Eka kurang dari kurang dari apa Farel kurang dari Epsilon oh ya jangan nanti dijumlahkan ada tata hingga banyaknya kurang dari Epsilon per 2 pangkat K teh trik yang sudah sering kita pakai lalu kita tulis O sama dengan gabungan OK 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 nya tentu saja masing-masing buka tadi ya jadi himpunan buka himpunan buka si OK itu tadi gitu ya nah gabungan gabungan himpunan buka kan buka lagi juga gitu ya dan seterusnya sebetulnya anda mungkin sudah bisa melihat bahwa O O minus E disini sama dengan gabungan OK muka dari 1 sampai tater hingga minus E dan ini subset atau termuat atau termuat dalam gabungan O K minus E K karena si eh gabungan E K nya itu sama dengan E ya 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 mungkin itu sama tapi saya kira secara umum subset sehingga ukuran luar O minus E dalam hal ini lebih kecil dari sigma ukuran luar OK min E K dan ini tadi sigma epsilon per 2 pangkat K yang sama dengan maaf ini lebih kecil ya dan ini sama dengan epsilon oke ada pertanyaan oke nah kemudian dari 2 ke 3 disini kita sudah punya tadi apa untuk setiap epsilon terdapat hampiran dari luar O gitu ya sedemikian sehingga ukuran luar O minus E itu lebih kecil daripada epsilon nah kalau itu kemudian kita terapkan pada berbagai bilangan epsilon jadi ini sebagai epsilon nya jadi untuk epsilon sama dengan 1 ada O 1 untuk epsilon sama dengan 2 maaf epsilon sama dengan setengah ada O 2 epsilon sama dengan 1 per 3 ada O 3 dan seterusnya gitu ya jadi untuk setiap bilangan asli K kita pilih himpunan buka O K yang memuat E sedemikian sehingga ukuran luar O K minus E lebih kecil daripada seper K nah kemudian himpunan G delta nya apa nih kira-kira G nya sama dengan apa nih kira-kira udah baca juga bukunya belum irisan O K irisan O K irisan O K jadi bayangkan kita punya E lalu ada O 1 gitu ya lalu ada O 2 mungkin lebih ya gambarnya nggak nggak inilah nggak akan saya lanjutkan ya ada O 1 ada O 2 tapi semuanya memuat E dan makin besar K selisih ukuran luar apa selisihnya dengan E itu lebih kecil daripada seper K jadi ibaratnya kalau baju bajunya makin ketat gitu ya nah irisan nah irisan dari O K semua itu masih memuat E nah disini Anda bisa periksa lah sebentar saya saya udah nulis sebetulnya sebentar makanya saya hapus lagi ya jadi saya udah menulis karena tadi supaya tidak habis waktunya jadi kita tulis G irisan O K yang memuat kok memuat yang merupakan suatu himpunan G delta yang memuat E dan kalau kita lihat disini G minus E akan termuat dalam O K minus E masing-masing G termuat dalam O K ya jadi G minus E termuat dalam O K minus E untuk setiap K sehingga ukuran luar G minus E lebih kecil daripada ukuran luar O K minus E yang lebih kecil daripada seper K dan sebagai bilangan real yang positif dan lebih kecil daripada seper K untuk setiap K maka kita bisa simpulkan bilangan real itu mestilah 0 gitu ya oke apakah jelas ini jelas Pak oke nah kemudian 3 akan mengakibatkan 1 gitu ya 3 itu menyatakan tadi ya terdapat himpunan G delta yang ukuran luar dari himpunan G delta itu dikurangi E sama dengan 0 nah sekarang kita akan membuktikan bahwa E mestilah terukur gitu ya kalau E bersifat seperti tadi maka E mestilah terukur gitu ya nah sekarang untuk membuktikannya pertama kita catat bahwa himpunan berukuran luar 0 itu dan juga himpunan G delta itu dua-duanya itu terukur gitu ya itu suatu fakta yang akan kita pakai dalam pembuktian untuk menyimpulkan E terukur itu selain kedua fakta itu kita gunakan juga fakta ini bahwa E itu dapat dituliskan sebagai G iris G minus E komplement gitu ya jadi bayangkan saya punya E lalu saya punya G yang sedikit lebih besar gitu ya ini seolah-olah diagram fan susah juga gambarnya ya lalu G minus E kan yang yang diarsir itu gitu ya G minus E komplement itu artinya E ada di situ dan juga yang ada di luar sana gitu ya tapi karena ini diiriskan ya G minus E kan yang diarsir komplement itu artinya E termasuk yang di luar juga termasuk gitu ya tapi yang diiriskan dengan G tentu saja hasilnya E ya kan kalau diiriskan dengan G yang di luar tidak beririsan dengan G kan gitu ya jadi betul ya oke dan sekarang himpunan terukur itu kan aljabar ya jadi G itu terukur G minus sebentar ini kan saya sudah membuat pernyataan himpunan berukuran luar 0 itu yang mana yang G G G minus E itu berukuran luar 0 kan jadi ini ini 0 jadi dia terukur komplementnya juga terukur ya ini terukur G minus E komplement terukur kemudian G G itu himpunan G delta G adalah himpunan G delta himpunan G delta itu irisan dari himpunan buka ini terukur juga kan himpunan buka kan gabungan dari selang-selang yang terukur jadi himpunan G delta itu adalah himpunan terukur jadi kesimpulannya dari dua ini jadi E terukur gitu oke oke pak jadi yang terukur di sini G ya oke nah teorema 12 ini selisih simetris misalkan F terukur dengan ukuran luar terhingga maka untuk setiap epsilon positif terdapat koleksi terhingga interval buka IK yang saling lepas sedemikian sehingga jika O adalah gabungan interval interval IK tersebut maka ukuran luar E minus O tambah ini kenapa jadi huruf besar M ukuran luar O minus E lebih kecil daripada epsilon jadi ini silahnya selisih simetris itu ya makanya tadi saya ketika mengucapkan selisih itu saya agak mengeram sedikit karena kalau dimaksud selisih itu ada selisih simetris seperti ini ya oke saya kira yang ini buktinya Anda pelajari sendiri ya jadi tadi saya sudah memberikan beberapa bukti beberapa pernyataan jadi triknya kurang lebih di sekitar itu Anda pelajari sendiri kita masih punya beberapa teorema tapi sebelum itu ada catatan ini ya jadi menurut definisi ukuran luar terlepas dari E terukur atau tidak keberadaan himpunan buka O yang memuat E sedemikian sehingga ukuran luar O lebih kecil daripada ukuran luar E tambah epsilon itu sebetulnya kan dijamin oleh definisi gitu ya lalu kalau ukuran luar E terhingga jadi kita dapat ini ya tapi yang mau kita kejar itu ini dan ukuran luar O minus E lebih kecil daripada epsilon itu tidak diperoleh dari yang sebelumnya itu sifat eksisi itu tadi gitu ya sifat eksisi ini salah untuk himpunan yang tidak terukur ya gitu itu soal latihan yang harus Anda coba berikutnya kita beranjak ke sifat aditif terhitung sifat kontinuitas dan lemah borel kanteli ya saya enggak tahu ucap banyak kalau double L ini bisa jadi bukan L ya ada yang bisa bahasa Spanyol atau ya double L itu kadang-kadang ucapannya jadi lain ada yang tahu enggak enggak tahu ya oke di cari di Youtube deh kalau double L itu ucapannya jadi lain kalau enggak salah oke kita definisikan pertama bahwa dari ukuran luar itu kalau kita batasi pada koleksi atau kelas himpunan terukur maka ukuran luar itu kita sebut ukuran jadi kita punya ukuran luar ukuran luar itu terdefinisi pada semua himpunan gitu ya pada semua himpunan bagian dari R tetapi sifat eksisi misalnya tadi tidak selalu berlaku nah kalau kita batasi pada himpunan terukur saja nah himpunan terukurnya ini enggak kita kasih notasi ya jadi kalau kita batasi pada aljabar sigma dari himpunan terukur katakanlah M jadi M ini ini aljabar sigma himpunan terukur gitu ya maka itulah yang kemudian disebut ukuran gitu ya jadi si M kecil ini adalah M bintang yang dibatasi pada aljabar sigma himpunan terukur dan dia disebut ukuran gitu ya jadi selanjutnya kalau himpunannya terukur ya kita tuliskan ME saja tapi nilainya sama dengan ukuran luar E gitu ya nah proposisi 13 ukuran lebek itu bersifat aditif terhitung yakni jika koleksi ek ek merupakan koleksi terhitung himpunan terukur yang saling lepas maka gabungan ek terukur dan ukuran gabungan ek itu sama dengan sigma ukuran ek ini 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 sudah obvious atau sudah terlihat dari beberapa hasil sebelumnya atau belum mungkin belum ya sub aditif aja yang sudah kita punya jadi oke ya berdasarkan sifat sifat sub aditif aditif terhitung untuk M bintang gitu ya yang dalam hal ini akan sama dengan untuk M yang sama dengan M pada pada tadi M keriting saya definisikan aja karena kita sebetulnya sering ya cukup dibuktikan bahwa M ini lebih besar dari sigma M ek gitu ya mungkin kata berdasarkan tidak terlalu tepat tapi dengan mengingat bahwa jadi kita tinggal membuktikan sebaliknya oke tapi saya tidak akan menghapus nah menurut proposisi yang sebelumnya saya menyalin disini proposisi ke-6 kalau terhingga ini sama dengan sigma jadi aditif terhingga sudah kita buktikan pada kuliah sebelumnya ya untuk ukuran luar tentu saja tapi karena kita sedang berbicara himpunan terukur jadi ukuran luar sama dan ukuran lalu karena gabungan dari 1 sampai n ini tentunya termuat dalam gabungan setiap k gitu lalu ukuran itu monoton gitu ya maka sigma dari mek yang sama dengan ukuran luar gabungan eka dari k dari 1 sampai n itu akan lebih kecil dari ukuran luar atau ukuran maaf masih nyebutnya ukuran luar terus ukuran gabungan eka seluruhnya nah yang di kanan tidak lepas tidak bergantung pada n sementara yang di kiri bergantung pada n dan ini konsep deret aja jadi akibatnya kalau suku-sukunya dibatasi oleh suatu bilangan tertentu maka limitnya juga jadi limitnya n menuju tater hingga dan ini adalah tidak lain sigma mek itu ya jadi kita bergerak dari luas kanan ya seperti ini oke feral may Andi oke ya jadi itu terbukti nah sebagai terjemahan saja dari sifat ukuran luar yang didefinisikan pada aljabar sigma himpunan terukur lebek M kriting itu tadi gitu ya maka kita punya teorema 14 ini jadi ukuran interval itu sama dengan panjang interval ukuran itu bersifat invarian terhadap translasi dan ukuran bersifat aditif terhitung gitu ya sebentar kalau kita sebut sub aditif terhitung itu gabungannya bebas kalau kita sebut aditif terhitung gabungannya implicit selalu saling lepas jadi yang terakhir itu ini aditif terhitung saling lepas ini tidak kita buktikan lagi jadi ini sudah merupakan rangkuman dari hasil-hasil sebelumnya saya cukup cepat juga ini sebetulnya kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan silahkan ya supaya saya tidak menjelaskan terus tanpa ngerem gitu tapi kalau memang tidak ada ya ini pertanyaan kecil aja di buku itu dia kadang simbol kurang itu berganti-ganti apa ya itu apa ada bedanya Pak enggak enggak ada oh enggak deh saya enggak terlalu suka simbol minusnya itu yang pakai seperti tilde itu ya oh iya dan bukunya enggak konsisten ada beberapa salah cetak juga misalnya yang yang disini tadi ok mana yang ok itu ya yang ini ok di buku yang enggak pakai K nya O gitu ya tapi tiba-tiba ada K gitu ya seperti itu ada beberapa salah cetak di buku jadi ya tentu kita harus teliti juga kalau membaca buku dan dalam nah seperti saya ini saya enggak menerjemahkan persis makanya saya kalau membimbing kamu nerjemahin kok persis enggak kamu ini sendiri gitu ya apa namanya membuat kalimat sendiri gitu jadi kalau kita udah paham maksudnya ya kita bisa membuat kalimat sendiri demikian juga dengan notasi gitu ya kalau bukunya sendiri tidak konsisten ya kita pilih notasi yang kita anut gitu ya dan kita konsisten dan itu tapi di awal saya menggunakan edisi 2 jadi notasi komplement pakai notasi versi edisi 2 tapi selanjutnya kita pakai edisi 4 sebagai rujukannya boleh saja ada yang kita kita ganti gitu ya nah barusan saya memperkenalkan memperkenalkan ini gitu ya karena sebetulnya ini akan sering sekali kita kita sebut ya kita perlukan jadi andaikan saya sudah melakukan itu sebelumnya maka disini saya bisa menggunakan huruf M keriting itu saja sebetulnya ya ada lagi yang hendak ditanyakan oke berikutnya teorema 15 kontinuitas ukuran ya mungkin mungkin kenapa tidak diterjemahkan kekontinuan saya pakai kata kontinuitas karena kekontinuan konotasinya nanti fungsi walaupun ini juga fungsi gitu ya fungsi himpunan gitu ya M itu adalah fungsi himpunan ukuran itu adalah fungsi fungsi himpunan tapi kontinuitasnya khusus bukan yang seperti fungsi F continue di C gitu untuk setiap epsilon terdapat delta kalau ini lebih khusus seperti kekontinuan di tahingga gitu tapi perbandingannya mungkin harus hati-hati juga gitu ya jadi saya pakai kata kontinuitas ukuran lebih itu memiliki sifat kontinuitas yakni dua ini ada dua sifat kontinuitas yang pertama jika kita memiliki koleksi himpunan terukur ak dengan sifat seperti ini istilahnya kemudian himpunan ak itu merupakan himpunan barisan himpunan naik gitu ya ya ini barisan himpunan sebetulnya gitu ya bersarang atau naik tapi bersarang saja kadang naik kadang turun jadi ini dua-duanya ada di sini ya jadi barisan ak naik maka kita punya hasil ini ukuran gabungan ak sama dengan limit mak jadi menarik pernyataan ini sebetulnya jadi kalau kita lihat di sini gabungan ak itu bisa dianggap sebagai limit tanda kutip limit dari limit dari himpunan ak saya pakai tanda kutip karena apa artinya limit untuk himpunan itu gitu ya tapi kalau kita bayangkan gabungan ak itu sebagai limit kan ak membesar ya a1 a2 a3 gitu ya seperti itu jadi gabungan itu ya ya limit ak kebayangkan gitu ya cuman ya kalau ditanya artinya ya itu tadi bukan epsilon delta ataupun k menuju tateringga gitu ya enggak selisihnya apa gitu ya enggak enggak ada juga gitu tapi kalau gabungan ditaksirkan sebagai limit maka yang pertama menyatakan ukuran dari limit sama dengan limit dari ukuran gitu ya jadi seolah-olah limit dan ukuran itu bertukar jadi ini hasil yang bagus ya ukuran dan limit itu bertukar nah tentu saja yang di kanan adalah limit dari bilangan gitu sementara yang di kiri fungsi himpunan gitu ya nah yang kedua juga seperti itu kalau kita salah salah ketik karena ini copas belum saya ganti jika BK adalah koleksi himpunan terukur yang turun gitu ya jadi BK memuat BK plus 1 untuk setiap K nah ini ada tambahan dan ukuran B1 terhingga karena walaupun turun bisa saja ukuran B1 yang terkecilnya itu bisa saja tak terhingga gitu ya bisa saja kalau ini terus ke kalau ini mengecil tapi tadi ukurannya bisa saja tetap tetap besar gitu ya nah kemudian kesimpulannya adalah ini yang bisa juga dibaca ukuran limit sama dengan limit ukuran juga gitu ya jadi sama aja limit bertukar dengan ukuran gitu ya jadi irisan BK bisa ditafsirkan sebagai limit dari BK untuk barisan BK yang turun gitu ya buktinya trik himpunan dan tentunya sifat-sifat ukuran dipakai nah untuk kasus di mana ukuran AK itu terhingga untuk setiap K itu yang kita buktikan di sini di buku mungkin di bahas terlebih dahulu kalau ukuran AK sama dengan tak terhingga untuk suatu K jadi katakanlah ukuran AK 0 gitu ya jadi K bintang atau K tertentu gitu ya sama dengan tak terhingga untuk suatu untuk K tertentu tersebut maka otomatis si gabungannya juga akan berukuran tak terhingga dan ruas kanan M AK juga tak terhingga terus gitu ya jadi jadi kesamaan ruas kiri dan ruas kanannya obvious jelas ya Obi ya Pak jadi kita hanya membahas kasus ini ya jadi jadi kita hanya membahas kasus ini kasus selain ini itu obvious gitu ya nah untuk kasus ini kita definisikan A0 himpunan kosong lalu CK sama dengan AK minus AK minus 1 jadi kayak tadi ya A0 himpunan kosong A1 A2 maka C C2 tuh yang ini gitu ya oke gak Andi ini C2 C2 A2 A1 C1 sama dengan A1 jadi C1 sama dengan A1 C2 C2 sama dengan A1 minus A0 tapi A0 himpunan kosong jadi A2 minus A1 dan seterusnya nah nah maka disini kita bisa melihat bahwa gabungan AK itu sama dengan gabungan CK gitu ya baik untuk setiap mungkin untuk setiap N gitu ya untuk setiap N ini dikotakin dulu dan dan si CK ini saling lepas gitu ya saling lepas akibatnya akibatnya ukuran gabungan AK ya kalau yang di atas sama dengan maaf berlaku untuk setiap N otomatis kemudian gabungan tater hingga nya juga sama jadi ini sama dengan ukuran gabungan CK dan ukuran gabungan CK ini sama dengan sigma ukuran CK ukuran ukuran CK dan ukuran CK itu kemudian sama dengan maaf sigma nya ukuran AK dikurangi ukuran akamin 1 dan ini deret collapse ya jadi ya kalau jumlah parsialnya kita tinjau jumlah parsialnya kemudian kemudian ambil limit gitu ya jadi itu dari 1 sampai N dan dan itu adalah limit N menuju tater hingga himpunan yang terakhir AN dikurangi himpunan yang pertama pertamanya itu A0 gitu tapi ukuran A0 kan 0 jadi ini sama dengan limit ukuran AN gitu cukup jelas ya jelas Pak nah yang kedua mirip dan Anda bisa coba sendiri bisa juga lihat buku berikutnya ini ini sudah hampir terakhir saya kecepatan atau sedikitan bahannya harusnya saya bisa membahas 3 sub bab kalau gitu tapi saya tidak menyiapkan lebih banyak dari 2 sub bab jadi ini sudah hampir yang terakhir kalau kita punya himpunan terukur suatu sifat itu dikatakan berlaku hampir di mana-mana atau hampir di setiap titik pada himpunan terukur tersebut apabila sifat tersebut berlaku pada himpunan itu dikurangi suatu himpunan berukuran 0 oke jadi ini nanti akan sering kita kita ini ya contoh kalau saya berikan disini mohon maaf ini mungkin gak kelihatan sebagian di video nih ketutup wajah saya aduh saya gak bagus manajemen ruangnya nih sebagai contoh kalau kalau kita punya fungsi misalnya fungsi yang seperti ini 1 kalau X nya rasional 0 kalau X nya irasional gitu maka saya bisa katakan F ini 0 hampir dimana mana gitu ya gitu jadi kalimat hampir dimana mana atau frase hampir dimana mana itu dalam teori ukuran itu sering sekali dipakai juga dalam kuliah analisis Foyer ya gitu ya kenapa ya karena tidak 0 nya itu kan di bilangan rasional aja dan himpunan bilangan rasional itu kan ini himpunan bilangan rasional itu kan himpunan terhitung himpunan terhitung itu walaupun banyak berukuran 0 nah nanti integral lebek ini bocoran aja dari sekarang ukuran lebek itu kalau menghitung integral gitu ya dari fungsi yang seperti ini ya ini dapat dianggap sebagai menghitung integral fungsi yang sama dengan 0 hampir mana-mana ya dan 0 hampir mana-mana itu dalam teori integral lebek itu ya seperti 0 aja gitu ya jadi integralnya akan 0 juga bahwa dia bernilai berapa di himpunan yang berukuran 0 itu terserah itu tidak akan mengubah nilai integral karena berapapun nilainya kali alasnya gitu ya alasnya itu ukurannya 0 gitu ya ya 0 kali sekian itu ya 0 gitu ya nah kalau integral riman fungsi ini tidak terintegralkan riman nah ini bocorannya jadi mulai tampak nanti bedanya integral lebek dan integral riman integral lebek nanti mencakup integral fungsi seperti ini kalau menurut riman fungsi ini tidak terintegralkan itu bukan berarti memang fungsinya tidak terintegralkan gitu ya karena integral itu kan cuma suatu konsep riman punya cara menghitung suatu entitas bayangkanlah integral atau luasan gitu tapi caranya riman itu sedemikian rupa sehingga ketika berhadapan dengan fungsi ini caranya tidak bisa diterapkan gitu ya gitu jadi ya jadi tidak terintegralkan bukan tidak bisa diterapkan menurut cara itu jadinya fungsi ini tidak terintegralkan tapi lebek punya cara lain ketika berhadapan dengan fungsi ini caranya caranya lebek itu bisa diterapkan dan hasilnya sama dengan 0 gitu nah ini baru berkenalan baru didefinisikan disini sifat yang berlaku hampir dimana-mana ya nah lemah borel kanteli sekali lagi mohon maaf kalau saya mengucapkannya keliru berbunyi sebagai berikut misal eka adalah koleksi terhitung himpunan terukur dengan sigma ukuran eka terhingga maka hampir setiap titik x di r mestilah merupakan anggota dari sebanyak-banyaknya terhingga himpunan eka nah ini harus dibaca ber kali-kali maksudnya kenapa ya maksudnya kalau saya ambil sembarang bilangan real maka lebih besar kemungkinannya saya pakai frase itu ya bahwa dia titik itu merupakan anggota dari sejumlah terhingga himpunan eka saja sebanyak-banyaknya tidak saya ucapkan saya pakai kata saja ada beberapa titik yang merupakan anggota dari tak terhingga himpunan eka tapi secara umum hampir setiap titik gitu ya hanya merupakan anggota dari sejumlah terhingga himpunan eka saja yang anggota tak terhingga himpunan eka itu kalau dikumpulkan mungkin banyak tapi dikumpulkan lalu saya hitung ukurannya hasilnya apa ukurannya 0 0 gitu ya contoh seperti bilangan rasional itu tadi contoh bayangkan gitu ya jadi kalau kita cuma bayangkan aja semua bilangan irasional itu itu hampir setiap bilangan hampir semua bilangan real itu bilangan irasional itu ya nah bayangkan seperti bilangan irasional kalau saya periksa ke anggotanya oh dia paling anggota sejumlah terhingga himpunan eka gitu ya tapi ada yang anggota dari tak terhingga banyak himpunan eka ada ya kalau titik itu kita himpun ukurannya 0 gitu ya maksudnya kita oke mudah-mudahan jelas kalimat ini nah buktinya gimana buktinya sebagai berikut untuk setiap n tadi kalau tidak saling lepas maka kita punya lebih kecil atau sama dengan dan ini terhingga ya asumsinya begitu jadi berdasarkan sifat kontinuitas ukuran ukuran nah sekarang irisan dari gabungan ini seperti lim sub itu ya atau lim inf ini lim inf ya si gabungan ini bayangkan ini bayangkan ini an lah ya jadi a1 disini an dengan an plus 1 mana yang lebih besar kalau ini kita sebut an an naik apa turun naik nnya bergerak ke kanan makin sedikit yang digabungkan turun makanya kemudian diiriskan oh maaf kaknya mulai dari n saya pikir sampai n ya oke bacanya harus jadi turun jadi limitnya limit dari barisan himpunan yang turun nah ini n nih mulai dari n ya dan sifat subadditif sigma ini nah sekarang sigma ini ekor barisan kan ekor deret kan nnya bergerak menuju tata hingga jadi ekornya makin makin kecil jadi ekor deret yang konvergen ekor deret konvergen itu menuju 0 kan gitu karena itu aduh ini pasti ada satu kalimat lagi nih di bawah saya hapus lagi ya karena itu hampir setiap x mestilah berada di luar himpunan ini irisan dari n jadi si ukuran ini 0 berarti x yang berada di situ ukurannya dihimpun ukurannya 0 berarti sebagian besar sisanya itu berada di luar jadi yang berada di luar itu yang negasi dari yang terhingga ini jadi kalau ini dia nanti anggota ini untuk setiap n jadi bayangkan anggota ya saya enggak tahu bisa saja loncat-loncat ya e7 e9 e200 dan seterusnya bisa jadi tata hingga tapi yang pasti yang yang berada di 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 bacanya gimana ya yang berada di dalam sini itu ukurannya 0 yang berada di dalam sini itu yang mungkin merupakan anggota tata terhingga himpunan eka itu jadi sisanya ya berada di luar berarti hanya terhingga ya jadi berada di luar itu berarti kalau dia itu an dia bukan anggota irisan an jadi dia hanya anggota atau dia bukan anggota oke jadi contoh ya kalau x bukan anggota itu jadi x bukan anggota n0 gitu ya untuk suatu n0 nah berarti titik x itu hanya mungkin anggota s1 sampai dengan e n0 min 1 gitu ya terhingga jadinya kan gitu jelas ini kalimat majemuk yang kompleks ya ada negasi ada kalimat negatif dan seterusnya ada pertanyaan Mei belum kalau gitu mungkin ya mungkin ya kita coba soal latihan ya bentar ini tadi yang terakhir ini nomor 1 sih ada di buku nomor 2 coba anda coba nomor 2 ini harusnya nggak panjang jika e tak terukur maka terdapat himpunan buka o yang memuat e dengan ukuran luar terhingga dan ya diketahui e nya juga ukuran luarnya terhingga jadi o nya ukuran luarnya terhingga juga dan ukuran luar o minus e lebih besar dari ukuran luar o dikurangi ukuran luar e jadi sifat x sisi nya tidak berlaku disini coba gimana buktinya kita diskusi disitu oh nomor 3 satu lagi nah gitu dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ada hubungannya dengan, saya sharing lagi, ada hubungannya dengan yang ini nih. Nah, ukuran luar tidak bersifat aditif. Bahkan aditif terhingga juga tidak. Ada dua himpunan A dan B yang saling lepas sedemikian sehingga, gitu ya. Nah, ada hubungannya dengan itu. Oke. Barrel? May? Punya ide? Masih mencari ide-nya. Oke, kata kuncinya. Kontraposisinya. Ini kan sebetulnya jika P maka Ki. Kontraposisinya bilang apa? Ya, kontraposisi. Negasi dari Ki apa? Untuk setiap himpunan buka O yang memuat E dengan ukuran luar terhingga berlaku... Ya, lebih kecil atau sama dengan gitu ya. Sebetulnya negasinya persisnya begini. Untuk setiap himpunan buka O yang memuat E berlaku ukuran luarnya tak terhingga atau... Nah, kalau ukuran luarnya tak terhingga kemudian nanti... Apa namanya... O-nya bisa diperkecil lah ya. Karena ukuran E-nya terhingga di sini. Jadi O-nya bisa diperkecil pada akhirnya... O-nya ukuran luarnya terhingga juga, gitu ya. Nah, karena O-nya terhingga, maka negasi dari Ki itu dalam hal ini yang ketaksamaannya. Ketaksamaannya jadi begini, gitu ya. Oke? Nah, kalau lebih kecil atau sama dengan apa kesimpulannya? Bisa nggak Anda membuktikan tidak P? Tidak P berarti E terukur. Kalau... Kalau yang terjadi adalah ini... Ya, dan ukuran luar O-nya di sini terhingga. Ukuran E juga terhingga. Jadi ukuran luar O dalam hal ini lebih besar dari ukuran luar E... Tambah ukuran luar O-E. Nah, ini kan sama dengan ukuran O iris E, kan? Ya? Dan ini artinya... Tapi belum hanya terukur ya, Pak. Iya, tapi maunya iya. Ya. Dicoba ya. Sebagai PR mungkin menantang juga. Oke. Sampai jumpa hari Jumat. Terima kasih, Pak Indra. Masa, Mak. Terima kasih.